Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Evi dan saya WM Ponsimara Pond Hatch di acara Ngobrol Bareng Beli Bule. Oke, pagi ini kita akan pulang kampung ke rumahnya Beli Bule untuk bertemu awan mudik. Mudik virtual. Jadi kita mau ke New Zealand, Selandia Baru, Wellington. Kita bakal bertemu kawan lama, kesayangan kita. Kalau kita balik ke New Zealand, kita berasa kayak ketemu keluarga lagi gitu. Jadi hari ini hari spesial banget, karena kita sudah lama banget tidak komunikasi sama, siapa sih namu kita? Mas Londo. Mas Greg, iya. Kita bakal ketemu Mas Greg. Siapa sih Mas Greg ini? Mungkin nanti gini, karena Mas Greg udah lama banget nggak di Indonesia, Jadi katanya malu-malu gitu mau pakai bahasa Indonesianya. Jadi kita mungkin bakal melihat situasi, siapa tahu kalau saya colek-colek aja Indonesia, mau Indonesia. Tapi mungkin mau pakai bahasa Inggris gitu, semoga kawan-kawan bisa ini ya. Tapi mungkin kalau bagaimana aku translate sedikit. Jadi mostly be in English. Kita translate yang poin-poin aja. Iya, iya. Nanti yang penting-pentingnya aja ya. Pastinya ini kalau udah tamunya berhubungan dengan gambelan, bule-bule, bulepon, bakal ini apa namanya, memperkenalkan. Ayo dong kenalin, siapa sih Mas Greg Londo? Yang pertama, Mas Greg adalah guru genderwayang saya yang pertama. Jadi sebelum saya ke Indonesia, sebelum peroleh Dharma Siswa, Greg sempat ngajarkan saya beberapa lagu genderwayang yang dia pelajari di Solo, malah diisi Solo sama Bapak Ketut Yase. Kemudian, Greg adalah orang New Zealand yang selalu kalau saya ada bayangan Greg di kepala saya itu orang yang sangat mencintai budaya Indonesia, khususnya kerawitan Jawa dan Bali. Jadi kalau kita melihat foto-foto dia di Facebook, itu penuh sekali dengan acara Indonesia di New Zealand. Sampai Mas Greg juga kawin sama orang Jogja. Pak Ani, anak-anakku paling suka panggil. Dan Greg sudah puluhan tahun, nanti kita akan menceritakan lebih lanjut, sudah berapa tahun persisnya, Mas Greg belajar kerawitan Indonesia ya. Nah, sekarang Mas Greg ada acara radio, kalau tidak salah tiap dua minggu atau tiap minggu nanti kita tanya di Akses Radio di Wellington, khususnya untuk memperkenalkan world music yang agak underground ya, termasuk Kamelan, Afrika dan sebagainya kepada masyarakat Selandia Baru. Ini ada ini baru, Selandia Baru juga join nih. Bakal ketemu pulang kampung mudik kata, kata blipon. Kita bakal mudik ketemu Mas Greg ya, kita langsung aja apa enggak? Ya, kita langsung aja. Kita undang Mas Greg akan berjoin. I hope you're ready, we're going to invite you. Oh, belum perkenalkan dalam bahasa Inggris. Okay, you go then, before I actually invite. So Greg is my first Genderwayang teacher, and he taught me, before I got the radio active, sorry radio active, he taught me Genderwayang before I came to Bali. So he inspired you to come to Bali, eh, to study Balinese music. Yeah, yeah, he was added to my inspiration, added to my enthusiasm, sort of made it that I was not going to go to Java, but was going to go to Bali to study. Because friends in the Javanese gamelan in New Zealand, they were keen on every Dara Masiswa going to Java to learn, so we can come back and we can play other more difficult instruments and stuff. But I really wanted to go to Bali, so yeah, it's kind of, Greg added to that damage in my psyche, so I became more and more interested in Balinese music, and there are lots of stories behind that. Oh, including the one about alien gamelan, jadi pastinya juga, ini ada sebutan alien gamelan, apa sih sebenarnya, ini juga yang menyebabkan Bali, 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 Tara sekali ingin pergi. Yeah, we used to talk about stuff like that, yeah, about alien gamelan and stuff, I don't know what they'd put in the fish and chips in Johnsonville, but it got us talking about pretty weird stuff, so it's going to be great to talk with him again, because Greg's, basically when I think of Greg, I think of somebody who's just so deeply in love with Indonesian culture, especially Krawitan, Jawa, Javanese gamelan, Balinese gamelan, and if you look through his Facebook photos, they're all full of photos of him playing Javanese gamelan, Balinese gamelan, not just in New Zealand, but also in Indonesia, so it's, yeah, he's been doing this for a few decades now, so I'd like to find out more. Pastinya gak sabar, kita langsung denger dari Mas Greg Londo, ya, yeah, and he's a DJ now on Radio Active, and in fact he's interviewed me before, so now we're turning the table. Oke, we'll wait For the connection Halo 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 Mas Greg Mas Greg, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baik Baik Bagaimana kabar Mbak Ani? Lagi sibuk, tapi dia Lagi sibuk Duduk-duduk nonton video, kadang-kadang keluar Iya, nanti nonton Mas Greg dulu ngobrol ya Atau bilang Siapa tahu mau bilang hai Ya Ya Tapi dia Sekarang sang ngataudi namana Ya Dia paru lari Okay, eh I'll be very happy to have you on today livestream Ah, thank you, yes, very nice, fun, been a while Ya Ya And I hope we have fun, ya, talk a lot about gamelan and the old days and et cetera, et cetera Ya Ya, it feels like ancient time, huh? Ancient time Oh man, ya Ya, it's a good time to talk about ancient gamelan aliens as well, ya No, it's asked, oh, oh, mas Greg yang menyarankan pergi ke Solo to Georgia, tapi malah pergi ke Bali, kan? Ya He too Hey Greg, I just, I, cause even though we've been friends for, seems like, donkeys years I just want to know more about, uh, when you first got into, uh, Indonesian culture So what year was that and, uh, why was it? It was quite a while ago It was quite a while ago So itu, pas, itu pas saya masih mahasiswa, saya ikut kursus itu, and, saya masih disana Okay, siapa dosen waktu itu? Dulu ada Alan Thomas and Yono. So, Alan Thomas seperti Tilsen. Dia dulu bawa gamelan seperti pertama ke New Zealand. So, dia bawa gamelan... Gamelan Sunda, ya. Gamelan Sunda, ya. Or Cedepo. Slightly different. So, itu tahun 2020-an. Bawa itu. Tapi, habis beberapa tahun, ada dikasih gamelan Jawa dari Kedutaan. So, ada gamelan Separangkat. Itu. Itu gamelan Padang Mondra. Itu dari Pak Harto, ya? Ya, Udian, katanya. Tapi, ya. Gamelan itu asli buat di Madiun, katanya. Dari Madiun. Tapi, katanya hadiah dari Presiden, ya. Waktu itu, ya, masih Presidennya Pak Soeharto. Sudah... Tahun 76, kalau saya enggak salah. 75-76 dapat gamelan itu. Oke. 19-19. Itu di lima di dunia. Berarti yang pertama itu gamelan Sunda, gamelan Cireponnya. Gamelan Cirepon. Ya, itu kuno sekali. Sudah hitam-hitam, banyak yang perunggung rusak, banyak yang lantrak rusak. Tapi masih bisa. Kong itu paling enak. Tapi kenapa Mas Greg tertarik sama kerawitan Indonesia? Indonesia, apa yang buat kamu lebih tertarik, ya? Itu seperti masuk hati. Sudah terlanjur masuk hati, ya? Bisa jatuh cinta. Suaranya, ya. Ya, suara. Itu ten lagu. Ten lagu-lagunya. Long process. So, ada banyak macam-macam. So, what the most inspire you, though, to study it? Karena dulu saya enak pernah seperti courses music, atau enggak hafal alat-alat music, apa adrah. So, habis ikut gamelan bisa tutup, bisa enggak bisa, dulu. Tapi habis lama-lama, udah tahu lagu gendeng, udah tahu apa adrah, udah lebih hafal, gitu. So, kalau hopeless, it's a place for you. Jadi, musik gamelan di Indonesia yang menyebabkan Mas Greg memang jadi ingin belajar musik, ya? Karena sebelumnya tidak pernah belajar musik, gitu, ya? Ya, ya. Itu menurut saya, itu gamelan jawa ada seperti desa. So, ada seperti instrument-instrument, enggak kompleks, tapi ada instrument lebih banyak ekspresi. So, misalnya seperti kendang sama bonang, itu seperti leadership untuk kasih tahu jalan untuk orang. Dan itu gendeng sama rebab, bisa kasih sendenan atau nyanyi, bisa kasih seperti merasa gendeng. Tapi ada orang, ada seperti saran, mau di belakang, seperti ingat main tepat sekali, tapi enggak susah sekali, ada posisi untuk dia juga. Ya, jadi itu ada yang teknik yang tidak terlalu susah, gitu. Ada yang kompleks juga, ya? Ya, tapi itu orang gong. Masih masih punya peran, ya? Ya, orang main gong, itu enggak susah sekali, tapi ternyata harus berfokus, harus selalu ada waktu cukup untuk gong. Ya, dan kalau salah sebuah lihat, ya. Nunggu, itu, itu. Ya, tapi ada gong, salah. Sama kayak. Ya. Sama kayak orang main triangle, itu ya. Ting, kelihatannya mudahnya mukul, gitu ya. Tapi kalau udah salah mukul, dilihatin orang malu. Ya, itu triangle, itu keluar ke panggung, tunggu seperti 20 menit habis itu. Ming. Kembali ke ekspresi. Tapi semua orang tahu salah, kalau salah. Tapi itu gamelan, itu gamelan padang mantra, itu banyak seperti specialist komposisi bule. Jadi, itu hubungi dengan sekolah music, ada dua dosen, ada Jack, Alan Thomas, dia dosen untuk ethnomusicology, tapi ada Jack Body Group, dan dia seperti dosen, ah, dia dosen komposisi. Jadi, selalu, dua komposisi itu harus buat komposisi yang tergambalan. Ya. Memang di situ Jack agak dominat, ya. Biar komposisi mahasiswa sering ditampilkan, gitu ya. Dipelajar ditampilkan. Kembali ke gamelan Cirebon itu, Greg. Itu, waktu itu belajar gendeng dari Cirebon, apa gendeng Jawa, empat lain. Saya ingat banyak main itu gamelan Cirebon itu, saya itu banyak gendeng Jawa, tapi lama yang lalu ada satu lagu di, we used to call it Yono's Degung piece. So, itu Yono, dia buat yang transcription lagu Degung from Sunda untuk gamelan Jawa. Tapi hampir semua gamelan Jawa. Pas saya mulai gamelan, bang gamelan, itu gamelan Cirebon udah ngga itu sekali. So, habis, habis, ada satu orang buat, buat skripsi gamelan Cirebon, tapi, apa, Mark Dashpa, tapi dia udah lama yang lalu pergi. Pas Alan Thomas meninggal, istri dia mau seperti bangun gamelan itu lagi. Ada beberapa orang main itu, tapi, semua ngga tau lagu Cirebon. So, itu ada beberapa yang lagu tau, tapi ngga tau, dekat sekali. Tapi sekarang dia buat banyak komposisi. Berarti sekarang sudah bangun lagi ya, gamelannya? Sudah bangun, tapi itu hanya sekalian atau dua kali setahun. Oh, ya. Saya putus sedikit mungkin biar untuk pemirsa, ini, karena kebetulan kita ada di New Zealand, maksudnya kita ngobrol dengan orang New Zealand. Jadi, kita harus ingatkan kembali, gamelan apa, gamelan di New Zealand ada di mana aja, gitu mungkin. Oh, ya, ya. Ya, jadikan sudah pasti tadi, Mas Krek, karena Mas Kreknya ada di Wellington, jadi di sana ada gamelan seperti tadi disebut, gamelan Cirebon, ada gamelan Jawa pada Monjar yang dilatih oleh Mas Budi, ya. Lalu, ada gamelan ini juga, gamelan Bali, Gongkebiar, ada Tani Khajaya. Di sana biasanya ada Bliudana, dan siapa yang ingin gamelan Jawa? Gamelan Jawa. Eh, kok gamelan baliknya? Gareth. Gareth Farr, ya, komposisi. Ya, yang punya gamelan. Yang punya gamelan dan komposisi yang gamelan. Di Gongkebiar. Dan beberapa waktu lalu, kita juga taruh gamelan kita sendiri, ya. Itu gamelan slonding kita ada di New York City. Kita bawa kesalahan tahun 2015, ya. Tapi belum aktif, ya. Pajang di Indonesia, ya. Terus kita lari ke mana lagi? Christchurch. Ada Gongkebiar. Itu malah Gongkebiar yang pertama yang ada di New Zealand, kalau tak salah. Dia dibawa kesalahan sama Elaine Dobson tahun 1993, kalau tak salah. Tapi di Christchurch, like Elaine Dobson, ya. I think dia nggak tahu banyak Gongkebiar. Dulu ada Wayne Sadra. Ada dan Gongkebiar. Dan sekarang ada orang lain, tapi nggak tahu sama dia. Iya, ada. Terus ada gamelan Jawa juga di sana, ya. Gamelan Jawa di Otago. Itu sejak tahun berapa itu. Itu gamelan yang kamu mainkan. Itu pertama kali saya belajar gamelan. Di gamelan Jawa di Otago. Gamelan merah, gitu. Itu ada di sana, ada dalang, dalang Jawa. Ada dalang. Ada Henry Johnson. Ternyata walaupun jauh, New Zealand di pojok sana, di dunia di sana. Tapi kesenian Bali atau kebudayaan Bali dan Jawa itu kertal juga, ya. Kalau tidak salah di Auckland ada juga ya, gamelan Jawa yang baru. Ya, Auckland ada satu perangkat gamelan Jawa juga. So, itu dari Jogja. Tapi, aku itu buat dari Titiput. So, education. Tapi buat Jogja, tapi gaya Solo. Tapi itu sama seperti gamelan Bali, ada gamelan Terniden. Berat sekali. Itu peranggu keras sekali. Yang berat. Seperti yang ada Wilihan, itu tebal sekali. Tapi gamelan Padang Montra, tidak terlalu berat untuk tanda kemana-mana. Oh, oke. Ya, ya, ya. Terus di Nelson ada gamelan nggak ya? Dulu ada 6 bulan di sana. Saya nama orang itu Merenda. Dia dulu punya, dia, I think dia 6 bulan di Solo, ikut darmasiswa. Pas itu ASCII. Dan dia beli gamelan besi. So, ada gamelan besi, ada, aku ada gendek yang bagus. Ada rebab, ada gendang. Dia Nelson dulu, tapi habis itu, dia benda ke Auckland. Bawa ke gamelan, bawa ke sana. Tapi dia seperti, nggak update. So, habis lama-lama lupa yang banyak seperti gendeng, atau teknik, atau seperti itu. Dan Greg, kalau nggak salah, Greg orang pertama yang bawa gendeng ke sana, sampai ngajarkan orang, yaitu saya. Ya, gitu, ya. Ya, ya, ya. So, saya beli dua. Lepas saya di Solo, saya beli beberapa perangkat Solo. So, ada di Gendek Solo, Gendek Panaras, dan habis itu tambahin. Tapi ada dua gendek, tiga gendek balik. So, dulu saya beli satu gendek wayang sendiri. Tapi habis itu ada yang gendek. Kampilan juga ya? Ya, itu ya. Big ones. Tapi itu ada yang, apa, kerancak. Di Polipukais. Itu dari Gongkebia. Tapi ada ulihan gendek wayang. Ya, gendek wayang yang besar itu The Screamers. Ya, The Screamers. Karena pakai kumbung seng itu. Jadi suaranya apa. Itu. So, itu ada salah sebut. So, itu saya bilang, oh, saya mau gendek wayang. Dia buat wilihan tapi kayak Jawa. So, itu yang tipis sekali. So, itu yang suara nggak bagus. Tapi habis itu, saya bilang, ini nggak bagus. Ini nggak bisa. So, dia seperti, dia pesan dari Bali. Wilihan baru, asli Bali. Tapi itu terlalu besar dan terpancat. So, dia seperti potong. Ya, dan dia potong seperti mirip, seperti gamelan. Seperti bikin dari Jawa. Habis itu, itu suara. Ya. Dan dia buat. Suara keras banget. Saya ingat kita pakai tutup telinga. Dan itu ya. Itu umpungan dari gaya solo. Seng. So, itu kalau dari Bali. Itu dari pembu atau dari TVC. Ya. Tapi yang penting ada gendek itu. Kalau tidak ada gendek itu, saya nggak belajar. Ya, ya. Kalau nggak ada gendek. Kalau Budi, di phone bilang, Ah, saya mau belajar gong gede. Nggak ada alat itu di sini. Nggak ada orang di sini. Harus 50 orang untuk main itu. So, phone phone. Ikut gendek wayang aja. Dua orang cukup. Kamu tahu itu? Ya, katanya aku bilang itu. Mau belajar gong gede. Tapi gimana caranya bawa gong gede? Kalau nggak salah di luar negeri, Tidak ada gong gede. Sama sekali. Nggak ada. Coba ada di Bali gong gede. Nggak tahu di Jawa. Ada nggak gong gede. Sampai sekarang di sini aja awas ya. Saya nggak mau kasih dia beli gong gede untuk ditaruh di rumah. Bagaimana nggak bisa duduk? Dia kalau beli gambelan, Diam-diam soalnya, Mas Greg. Saya kesel sekali nih. Kita beralih ke pembicaraan lain dulu. Eh, kita ke Alien Gumbelan. Nah, aku mau tanya tentang ini dulu, Greg. Di mana belajar kerawitan Bali pertama kali? Dalam arti dari siapa dan ide-nya, pengalamannya kayak gimana? Waktu belajar sama Pak biasa gitu. Ya. Jadi dulu di Solo, SDSI, Ada seperti teknik kerawitan tasa Bali satu. Itu main seperti Kongkibia, Turunacaya, Sedikit itu. Jadi buka aja. Ada gendewayang, Halus Haram, Ada angklung, Tapi saya lupa. Tapi habis itu, Saya ada yang kutuk yasa. Seperti ajaran saya. Ada pelegongan kan? Ada. Ada pelegongan. Jadi ajaran saya, Gendewayang, Beberapa lagu, Dan pelegongan. Seperti Lassem, Tapi, Ternyata saya suka gendewayang rambat, Tapi udah lupa semua. Nggak ada di sini. Beliau dari mana? Asalnya? Dari Bali mana? Pak Yasenya dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu dari Balinya di mana? Tabanan ya? Nggak tahu. Tabanan? Pak Yasenya dari Tabanan? Ya, saya ingat karena Greg, Gaya yang Greg ajarkan, Saya agak beda. Lagunya agak kayak teges, Tapi tak sama gitu. Dari sampai sini, Belajar di teges, Belajar ulang sedikit gitu. Ada, Belajar, Sama Greg belajar, Alas Harum, Dulan Lingdung, Apa lagi ya? Pepong, Itu ya tiga itu. Ada beberapa dengan PON dulu? Terus PON kira-kira murid seperti bagaimana? Mas Greg? Saya kan muridnya malas. Ini saya malas banget kalau latihan sama dia. Sering bertengkar. Ini suka ngambul, Ini suka ngambul, Kalau tak bisa ngambul dia. Muret yang rajin dikejar terus nggak? Mas Gregnya minta gendeng baru, Minta gendeng baru gitu nggak dia? Masih, Masih dulu, Masih belum itu. Saya itu seperti, Hapalan satu dulu. Oh, Hapalan satu. Ya, Ya. Tapi pasti itu saya nggak tahu dah banyak. Dan itu enggak lama untuk pelajar sebelum ke Indonesia. So, I think itu hanya seperti lima bulan, enam bulan. Itu hanya itu tahu lebih. Ya, Sebentar sekali. Ada yang diajarkan dari notasi ya, Greg? You taught some from a notation, Right? Tak lupa. Maybe. Mungkin saya harus alas haram pakai notasi. Tapi ternyata itu gendeng dari Bali itu bagus, Kalau itu lebih mudah kalau tampan notasi. Tampan notasi. Udah lah. Ya. Ya. Hanya bisa mani ini. Harus ini. Harus ini. Tapi, Kalau gendeng dari Jawa, Ada seperti macam-macam. Jadi bisa seperti dari A sampai B ada seperti cengkok, Tapi itu cengkok bisa mana aja apa yang mau. Dan hampir tiap kali kita, Tidak hampir tiap kali saya belajar sama Greg itu, Kita makan fish and chips gitu ya. Fish and chips. Yes, cholesterol. Fish and chips. Itu mungkin ada sesuatu di dalam fish and chips itu yang buat kita Suka membicarakan hal-hal yang agak aneh ya. Mengenai guy, bapak-bapak gitu. Kita enggak menambir kayaknya. Enggak begitu. Ya, mungkin rokok. Tapi, Pasti kudang garam. Saya ingat Apatemennya Greg itu selalu baunya ke Indonesia. Ada bau kereta, Ada bau dupa, Ada juga bau lembab-lembab, Kera-kera di bawah, Agak di bawah tanah. Bukan di bawah tanah, Tapi di bawah. Jadi sampai di Indonesia, Kayaknya enggak asing gitu loh. Kalau ke rumah Mas Greg, Udah rasa Indonesia ya? Ya, your house smelt like Indonesia, man. It was like smelt like kudang garam, man. And incense, And mold, And mold and... Pesun cip sekat aja sama wine. Kayaknya pemain gendernya enggak nge-wine ya. Tapi apa pun itu? Ya. Jadi, Kita saat itu, Saya ingat Greg kan sempat Mengungkit masalah alien, Aliens dan gamlan. Kan bisa cerita sedikit Kalau setahap Dimana muncul di teori alien dan gamlan. Alien theory. Not really a very big story. So itu... We can make it big. We can make it big. Exaggerate it sedikit. So itu dulu ada Seperti Ada interview Dengan Access Radio Dengan Itu Orang dari New Zealand Indonesia Association. Tapi saya bilang seperti Gimana itu Imaginasi buat gamlan? Itu seperti Ambil Seperti Purunggu Dan buat panas Dan pong 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 Sampai buat Seperti boneng Atau buat Alat riong Dan buat Pukul seperti Tong 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 So Dan itu habis ada suara Itu bisa Arrange the sound Dan ada patterns So saya bilang Saya pasti ini gamlan adalah Pasti di inform dari alien Habis di datang dari luar angkasa ya Dibawa oleh alien dari luar angkasa Jadi produksi import itu Betul-betul import luar bumi Ya itu alien kasih tau Tapi hanya yang berisik-berisik Tapi Saya ingat Bisik-bisik Tapi Greg Serius nih Ada gak cerita dari Jawa Mengenai Kehubungan Alien Atau Dewa 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 sama gamlan gitu Karena di Bali banyak ada Di Bali banyak ada cerita yang kayak Banyak sih gak Tapi ada Ya adalah Yang misterius-misterius muncul gitu Itu penuh dengan misterius-misterius Itu Ya itu semua Hanya misterius-misterius Gak ada yang lain So Enggak banyak cerita alien-alien Tapi ternyata ada Kalau sangat salah Ada seperti tari berduyo Ada seperti hubungi Seperti Apa? Pleiades Tapi itu ada di mana-mana So di New Zealand ada Matariki So itu Maori New Year Pas Pintang-pintang Pleiades Baru night Di Langit So ada itu di mana-mana Saya gak hanya New Zealand sama Indonesia Tapi yang Dengan misterius Itu Gambalan semua ada itu Enggak ada yang lain Saya seperti Ada seperti Bedoyo Seperti katanya I think itu Sultan Agung Ada yang seperti Dengan satu malam Dengan music Misterius-misterius Dan dia seperti Habis itu Meditasi-meditasi Dan dia buat Bedoyo Karawetan Bedoyo Kitawa So habis itu Adaya Semua Tadian Bedoyo Taipito Seperti Apa Sesaji Unu Ratu Di Jawatanga Tapi ada Banyang yang lain Ada Di Kraton Ada Banyang seperti Meditasi-meditasi Kitawa Ada hubungi Seperti Kraton Jogja Kraton Solo Dengan Gunung Merapi Dengan Laut Selatan Juga Lokananta Lokananta Itu gamelan Yang memang Turun dari Dari atas Katanya Lokananta Ini ada tadi Ini baru Selandia baru Jangan Pak We Kena Mengalami Hal-hal Mistis Selama Permain Gamelan So Itu yang Dalang Itu selalu ada Seperti Mistis Saya ada banyak Yang Sightings Ada yang Beberapa Not sightseeing Kamelan So Ada yang Misalnya Dulu Saya ada Ambil Foto Dari Seperti Huda China Itu Everlob Kitasvera Temple Di Solo Tapi Katanya Lebih baik Jangan Ambil Foto Tapi Saya Tanya Orang Oh Ya Boleh Saya Ambil Foto So Saya Di Tepan Ambil Foto Altar Saya Belakang Altar Ada Dua Di Belakang Ambil Satu Lagi Habis Itu Ada Berapa Foto Habis Itu Saya Pergi Gunung Lawu Dan Saya Mau Pas Ada Camera Pakai Film Saya Selesai Film Saya Buka Camera Masih Ada Tutup Lagi Habis Itu Pisa Wind The Film Off Get It Developed Get Printed Banyak Foto Masih Ada Tapi Itu Semua Foto Dari Itu Evolo Kitasvera Biara Itu Enggak Ada Hilang Semua Oh Kosong Kosong Tapi Ada Ada Banyak Ya Di Solo Itu Solo Penuh Dengan Light Magic Itu Mistis Ya Banyak Mistis Kamu Pernah Ada Cerita Itu Tentang Apa Kayak Burung Garuda Atau Mana Di Kos Anak Kos Sekolah Eh Mahasiswa Dan Mahasiswa Yang Sering Menalami Yang Pemain Gamlan Jadi Para Montar Yang Yang Sudah Meninggal Siapa Ya Max Ada Cerita Mistis Juga Waktu Itu Ya Ya Ada Ada Seperti Ada Satu Cerita Sebelum Ada Keraton Inggris Di Solo Seperti Wisma Kos Tapi Itu Sebelum Saya Ada Di Sana Tapi Katanya Ada Seperti Big storm Ada Hujan Dan Ada Kilat Petir Petir Bila Tapi Malam Malam Itu Semua Orang Dalam Kamar Sendiri Dan Bisa Dengar Malam Malam Itu Tapi Pagi Katanya Pas Tanya Semua Oh Saya Dengar Itu Musik Itu Kamu Tapi Semua Tenggak Ada Yang Pemain Musik Tapi Semua Bisa Tenggak Ya Ya Maksudnya Dengar Gamelan Gamelan Itu Katanya Itu Gendeng Gadung Melati Itu Seperti Sakral Sekali Untuk Jawa So Katanya Ada Yang Gendeng Player Yang Specialist Tapi Itu Pas Ada Apa Plague So Waktu Sama Seperti COVID So Banyak Orang Meninggal Penyakit Itu Tapi Katanya Apa Jimpiluneng Or Something Like That Tapi Itu Orang Main Gendeng Tapi Katanya Dia Dapat COVID Itu Seperti Sampai Meninggal Tapi Dia Pergi Seperti Istana Ratu Dan Pas Di Istana Ratu Dia Ada Ratu Tanya Ayo Kesini Saya Mau Lihat Kamu Mainkan Dia So Orang Mainkan Dia Datang Ke Ratu Itu Kaya Ratu Dan Ratu Bilang Saya Mau Kasih Tahu Kamu Lagu Ini Untuk Gendeng So Dia Ajaran Gendeng Beberapa Kali Disitu Orang Mainkan Gendeng Belad Itu Sampai Hafal Habis Itu Dia Keluar Tapi Di Solo Itu Next Day Bangun Lagi So Udah Bangun Lagi Tapi Di Dua Kangan Ada Satu Ada Turmeric Ada Tapi Buka So Sebelum Dia Kembali Ke Dunia Kasih Dia Turmeric And Cotton In Her Hands So Pas Buka Buka Kangan Ada Gold And Silver And Hidup Lagi Bangun Bangun Scary Ada Gold And Silver Habis Itu Dia Pergi Kekraton Ajaran Orang Kekraton Gendeng Yang Dia Pelajari Mimpinya Saat Meninggal Waduh Sebenarnya Di Jawa Banyak Cerita Banyak Cerita Mistis Mistis Tentang Gamlan Terutama Di Kekraton Nah Ini Yang Leading Ke Kejadian Pikirannya Kita Mikir Alien Gamlan Karena Terlalu Banyak Hal-hal Mistis Atau Hal-hal Yang Tidak Bisa Dik Karena Sakit Hebat Gamlan Itu Maksudnya Adanya Gamlan Di Bubi Itu Sepertinya Seolah-olah Dititip Buat Sama Dititip Sama Apa namanya Makhluk lain Jadi Tidak Tidak Kuatan Manusia Jadi Jadi Ide Sebenarnya Datang Kira-kira Dari Alien Gitu Ya Pandai Para Pandai Pembuat Gamlan Di Jawa Juga Berkat Sama Seperti Di Bali Milih Hari Yang Khusus Untuk Buat Hari Baik Kalau Si Dewasa Namanya Untuk Buat Gong Besar Di Bali Kan Tidak Buat Gong Besar Lagi Memang Tidak Pernah Buat Gong Yang Besar Banget Tapi Bali Besar Mungkin Di Bali 75 Centi Dulu Tapi Sejak Tahun 80 Tidak Pernah Ada Gong Besar Tapi Di Jawa Mungkin Mereka Masih Pakai Hari Baik Jadi Walaupun Mereka Agama Islam Kebanyakan Agama Islam Tapi Mereka Masih Mengikuti Tradisi Yang Menggunakan Sesajen Di Bali Itulah Ada Sesajen Ya Itu Tapi Enggak Buat Apa Aja So Kalau Seperti Pergi Pergi Di Dera Kraton Solo Di Jogja Masih Ada Seperti Patung Ganesha Atau Bima Dia Seperti Oposisi Seperti Bima Dulu Pas Kita Di Jogja Ada Orang Saya Lupa Kenapa Tapi Dia Bawa Kita Ke Kama Dekat Kraton Jogja Tapi Kama Itu Penuh Dengan Gong So Itu Udah Buat Gong Dan Tinggalan Digantung Satu Kama Dan Ada Orang Setiap Hari Keluar Seperti Buka Bakaran Dupa Untuk Gong Itu Tapi Pas Itu Sangat Seperti Sangat Itu Hubungi Mungkin Ada Orang Buat Alat Alat Josephine Madrine Mungkin Ada Orang Beli 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 Gong Dan Buat Gamalan Gong Itu Terima kasih Ya Kalau Cerita di Bali Yang Mengenai Alien Itu Atau Yang gaib Itu Kalau kita Kita bilang Mungkin itu Alien Tapi itu Banyak Juga Tapi Biasanya Itu Dikaitkan Dengan Slonding Biasanya Karena Bila Saking Banyak Bila Slonding Yang Ditemukan Di Tempat Perairan Kalau Bukannya Di Sungai Bisa Juga Di Laut Ditemukan Bila-bila Lempengan Besi Yang Besar Kara-kara Lempengan Perunggu Itu Itu Katanya Selalu Turun Bersamaan Dengan Suara Guntur Jadi Begitu Ada Badai Besar Besoknya Masyarakat Ya Mungkin Pergi Ke Sungai Mungkin Mau Mandi Ternyata Di Laut Itu Ada Lempengan Logam Nah Itu Konsisten Itu Ceritanya Di Hampir Seluruh Bali Itu Jadi Kerasem Ada Bangli Ada Di Kelongkung Tabanan Singeraja Itu Apa Namanya Gianya Juga Itu Bilahan Slonding Itu Bilahan Slonding Ditemukan Di Tempat Perairan Dan Sepertinya Tidak Dibuat Sama Manusia Itu Menurut Cerita Cerita Itu Seolah-olah Elien Dambulan Dan mereka Diajarkan Gendengnya Oleh Seekor Burung Ceritanya Menjadi Kayak Aneh Aneh Ya Suara Seperti Dibilang Ini Baru Selandai Baru Bila Suara Dewata Eh By the way Ada Pak Pandey Hadir Pak Pandey Selamat pagi Pak Pandey Ini Sudah Siang Selamat Siang Pak Pandey Tapi disitu Masih pagi Mungkin ya Dijawakan Itu gurunya Mas Bek Juga Guru besar Diisi Solo Ada satu cerita Seperti itu Di Solo Atau Same Long Same Theme Tangan Candi Suku Di Solo Candi Suku Itu Candi Tapi Gaya Seperti Asia Tapi Gaya Seperti Mayan Itu Central America Ada Trangkait Permit Tapi itu Ada di Solo Dan katanya Ada Seperti Patungan Pinatang Nggak ada Di dunia Ini Candi Candi Tapi Candi Suku 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 Oh iya Candi Suku So itu Sudah Beberapa Ribu Ada Di Sana Mungkin Sebelum Kita Lahir Sebelum Kita Lahir Ada Yang Banyak Magic Di Dunia Tapi Itu Seperti Mungkin Hubungi Seperti Jawa Sama Maybe Mexico Or America Tangat Tangat Sama Chariots Of The Gods Ya Ada Banyak Itu Dari Suma Suma Itu Turkey Itu Yang Seperti Apa Original Civilization Itu Semua Berita Itu Dari Sana Itu Seperti Orang Dari Luar Dunia Ini Datang Kesini Tapi Ya Jadi Mirip Mirip Sebu Ya Tapi Katanya Itu Same Same Semua Seperti Mythos Dimana Mana Seperti Mahabrat Story Atau Seperti Mahabrat Ada Yang Dimana Seperti Alat Orang Kita Pergi Kemana Selalu Ada Yang Seperti Flying Object Seperti Flying Object Ya 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 Flying Object Katanya Itu Semua Story Yang Greek Myth Semua Itu Dewa Dewa Ternyata Dari Luar Dunia Ini Yunani Magic Power Ya Ada Yang Ceritakan Tentang Dewa Atau Setengah Dewa Namanya Gandarwa Gandarwa Ada Manusia Setengah Dewa Ya Manusia Setengah Dewa Di Jawa Ada Nggak Cerita Kayak Gitu Greg He Must Be Up In The Mountains Ha 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 But Have You Heard Of The Stories In Java About Gandarwa Are There Stories In Java About Because I Believe In Hinduism Gandarwa Almost Like Gandarwa Almost Like Half Human Half Gods Are On The Border And Also The Sort Of Lowest Ranking Of Gods In Buddhism As Well Gandarwa Kalau Di Bali Itu Menurut Beberapa Cerita Dan Juga Lontar Gandarwa Yang Yang Suka Mainkan Slonding Dulu Dan Juga Yang Membantu Manusia Menciptakan Semara Pegulingan Di Jaman Waturenggong Yang Saya Pernah Baca Saya Tahu Di Jawa Ada Enggak Gandarwa Saya Enggak Begitu Tahu Ada Enggak Cerita Tapi Benar Katanya Kalau Abad Cerita Mahabarata Dewa-dewa Yang Ada Di Cerita-cerita Kayak Kayak Kayaknya Kayak Apa Yang Dicerita-ceritain Juga Di Alien Civilization Itu Jadi Seolah-olah Memang Ya Mungkin Saja Dewa Itu Memang Itu Semacam Alien Atau Hybrid Antara Hibrida Antara Manusia Dan Dewa Yang Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Punya Kemampuan Luar Biasa Itu Dan Atau Mungkin mereka Lakukan eksperimen Membuat Hibrida Antara Manusia Dan Makhluk Lain Ya Seperti Kata Lihat Yunani Dan Juga Di Cerita-cerita Ramayana Maha 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 Beratai Ada Seperti Katanya Ada Katanya Ada Yang Datang Kesini Dari Negara Dari Dunia Yang Lain Dan Itu Seperti Ada Satu Cari Emas Tapi Katanya Ada Seperti Manusia Asli Disini Tapi Kampuran Ada Yang Alien Mau Bersama Sama Dengan Asli Dari Sini Dan Buat Anak Anak Tapi Ada Cerita Lahan Seperti Alien Itu Seperti Campuran Jin Lewat Teknologi Dengan Benetang Dan Apa Aja Tapi Katanya Itu Civilization Seperti Collapse Jatuh Semua Seperti Atlantis Atau Cerita Seperti Itu Ancur Ya Katanya Itu Yang Christian Bible Injil Christian Ada Dua 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 Buku Ada Buku Baru Buku Lama Buku Baru New Testament Buku Jesus Buku Lama Itu Torah Tapi Yehudi Tapi Katanya Torah Itu Seperti History Of Seperti Waktu Itu Ada Yang Alien Jalan Di Dunia Oke Makanya Saya pikir Tidak Kebetulan Di Star Trek Kan Sempat Ada Satu Episode Ada Gender Wayang Itu Ya Jadi Itu Mungkin Memang Mereka Tidak Tidak Bekiranya Tidak Kesana Ya Tapi Gender Wayang Saking Kompleks Ya Gitu Saya Lihat Tadi Ada Artikel Gender Wayang Sangat Kompleks Kita Mungkin Kita Heran Juga Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Tidak Hanya Instrumennya Tapi Cara Memainkannya Terus Gendingnya Pas Awalnya Kita Makin Bintar Ya Ya I think Semua Seperti Seperti Keputayaan Tradisi Seperti Gendewayang Atau Seperti Slonding Slonding Atau Di New Zealand Ada Aga Pacific Island Ada yang Seperti Tarian Banyak Tapi ada Nyanyi Ada Like Complex Hand Movements Tapi Ito Seperti Otak Lipi Complete I think So Ito Dunia Modern Orang Seperti Obsessi Otak Tapi Hanya Ito Persepsi Atau Energy So Misalnya Seperti Silat Atau Taiji Atau Kungfu Ada orang Pisa Respond Tapi Tanpa Tanpa Pikiran No Thinking Kalau Makin Gendewayang Also Like No Thinking Ya Saya Ingat Apa Namanya Ada yang Bilang Ke Saya Dulu Kad Waktu Ada Saat Saya Ada Kesakitan Di Badan Saya Terus Saya Tanya Ininya Orang Ahli Meditasi Apa Saya Perlu Meditasi Terus Saya Cerita Saya Juga Suka Main Gender Ini Orang Di Bali Dia Dibilang Itu Cukup Belajar Gender Itu Kaya Meditasi Otak Kanan Dan Kiri Ya Otak Kanan Kiri Kalau Ada Nggak Bisa Pikir Ada Yang Seperti Persepsi Yang Lain Atau Bisa Berfungsi Yang Lain Tapi Aku Ingat Juga Greg Waktu Kamu Kembali Di Tahun 2003 Kan Sempat Ikut Ikut Kita Kita Main Pelegongan Pelegongan Kita Yang Tua Itu Ada Pak Kelo Yang Main Kendal Masih Ada Foto Kamu Tutup Mata Meditasi Di Tengah Gamlan Itu Jarang Saya Melihat Itu Kalau Disini Jarang Orang Tutup Mata Tengah Gamlan Tapi Sepertinya Greg Sangat Menikmati Aluran Permainan Permainan Gending Tradisi Seperti Itu Suara Suara Agam Lampada Umumnya Yang Benar Benar Masuk Kehati Harus Ditutup Sense Yang Lain Sehingga Sense Yang Benar Benar Membutuhkan Itu Yang Lebih Fokus Maka Dari Itu Greg Kita Pernah Terinspirasi Dari Greg Itu Kita Buat Petas 1905 Di Tahun 2017 Di PKP Terus Kita Mengajak Penonton Untuk Tutup Mata Sambil Telinganya Lebih Pekat Karena Zaman Sekarang Saya Melihat Gamelan Bali Khususnya Saya Tahu Jawa Gamelan Bali Khususnya Banyak Yang Fokus Ke mata Penampilan Contohnya Genderwayang Lomba Genderwayang Harus Ada Gaya Kalau Tidak Isi Gaya Nilainya Tidak Fokus Membawa Suara Itu Memang Masuk Untuk Healing Kehati Itu Padahal Fungsinya Kayak Tadi Ya Pas Saya Di Solo Kadang Ada yang Seperti Mahasiswa Asing Kalau Itu Main Gambalan Saya Selalu Merasa Seperti Itu Dari Kertas Disini Dari Kertas Masuk Mata Masuk Otak Habis Keluar Dan Keluar Dengan Kangan Tapi Kalau Main Sama Orang Jawa Di Sana Masih Mahasiswa Tapi Itu Muzik Dari Dalam Dia Jadi Kalau Orang Pakai Notasi Saja Dan Belum Pengalaman Itu Belum Masuk Ke Hati Jadi Tidak Dilatih Dirinya Tanpa Notasi Kalau Tanpa Notasi Itu Mungkin Mainnya Jadi Dari Dalam Untuk Dibawa Keluar Ya Tapi Untuk Gendera Ya 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 Beda Sekali Dan Itu Yang Rasa Seperti Lagu Lain Juga Rasa Panjang Tapi Enggak Banyak Activity Untuk Saya Lebih Mudah Yeah Untuk Greg Lebih Mudah Lagu Yang Panjang Kurang Jelas Greg Did you Repeat Yeah I Couldn't Hear You Clearly Okay Yeah Untuk Saya Lebih Mudah Main Gendera Like Untuk Ingat Gendera Daripada Sekalau Seperti Main Posisi Saron Di Gaya Berjawa Itu Lebih Susah Untuk Ingat Semua Karena Itu Long Gendera Cycles Yeah Long Cycle Do you Think Seolah Musik Jawa Lebih Abstract Ya It's More Abstract Do you Think Karena Cycle Yang Panjang Enggak Begitu Dulu Pas Saya Di Solo Itu Pak Arto Bila Gimana Kamu Bisa Main Itu Gamalan Bali Itu Terlalu Abstract So Menurut Saya Itu Yang Lain Gamalan Bali Dengan Gamalan Jawa Itu Menurut Saya Itu Gamalan Bali Lebih Influenced Dari Tantra Tapi Gamalan Jawa Lebih Influenced Dari Sufi So Seperti Ya So Gamalan Jawa Lebih Seperti Rasa Emosi Lagu Lagu Ya Tapi Gamalan Bali Lebih Seperti Energy Tapi Menarik Kalo Gamalan Khususnya Gamalan Sekaten Dia Geden Selalu Mulai Pelan Sekali Terus Lama Kelamaan Mulai Cepat Terus Makin Cepat Sekali Terus Berhenti Saya Dengar Itu Juga Ada Kesamaan Dengan Musik India Khususnya Gaya Sitar Yang Grupadi Yang Ada Sebenarnya Tidak Isi Alap Ya Tapi Dia Pelan Sekali Terus Mencapai Mulai Cepat Cepat Sebentar Sekali Kayak 1-2 Menit Cepat Selesai Dan Durasinya Mirip Bisa 15 Menit 20 Menit Sama Sama Kayak Sekaten Itu Di Bali Kita Tidak Punya Musik Seperti Itu Yang Mulai Pelan Sekali Memang Gede Itu Pelan Tapi Tidak Sepelan Itu Tidak Seabstrak Itu Mulainya Ya Oke Tapi Gendeng Ada Seperti Beberapa Bagian Seperti Penggawa Penggacet And Satu Lagi In The Middle Ya Tapi Penggacet Lebih Cepat Untuk Selesai Enggak Ya Tapi Tidak Tidak Cepat Sekali Jadi Karena Gendeng Ya Saya dengar Kayak Sekaten Gendeng Yang Sama Cuma Dipercepat Ya Oke Ya Sedap Dalam Waktu Singkat Aja Ya Tapi Gendeng Bonang Tidak Tidak Punya Banyak Bagian Ya Gendeng Bonang Ada Yang Itu Belan Belan Sekali Kadang Kadang Very Long Lama Sekali Untuk Satu Satu Berulang Tapi Untuk Selesai Lebih Tepat Habis Itu Tutup Ya Itu Gaya Gaya Gendeng Bonang Menurut Saya Mungkin Gamelan Terutama Gamelan Klasik Ya Mesti Buat Kita Lebih Sabar Ya Ya I think Itu Gamelan Sekaten Itu Cerita Saya Dengar Itu Dulu Pas Ada Islam Baru Datang Ke Jawa Seperti Ada Orang Orang Gimana Kita Bisa Buat Orang Disini Mau Masjid Jadi Seperti Cari Buat Big Gamelan Besar Sekali Suara Bisa Pergi Sampai Jauh Dan Itu Di Depan Masjid Buat Orang Datang Ya Menarik Orang Ya 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 Menarik Orang Memang Pakai Gamelan Orang Seninya Banyak Dulu Maksudnya Orang Apresiasi Dulu Muslim Memang Ada Di History Memang Menggunakan Gamelan Untuk Menarik Ini Memang Menarik Ya Sekarang Membuat Orang Tidur Saya Sangat Suka Gamelan Sekat Ya Saya Tidak Tau Kalau Di Gamelan Di Wellington Ada Enggak Yang Masih Muda Yang Baru Mahasiswa Di Universitas Berkap Pengen Belajar Gending Gending Jawa Yang Panjang Gitu Seperti Gending Gitu Lebih Panjang Dari Tau Itu Anak Mahasiswa Enggak Ada Opportunity Untuk Kelihat Karena Itu Gamelan Pandang Montra Enggak Banyak Yang Gending Pandrang Saya Seperti Ada Saya Bisa Ada Orang Mainkan Dia Dia Bisa Onang Ponang Tapi Itu Untuk Budi Enggak Begitu Mau Ajaran Itu Untuk Orang Orang Jadi Enggak Enggak Kenal Ada Enggak Tau Ada Gamelan Gending Pandang Seperti Itu So 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 Greg 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 Sendiri Kan Punya Gamelan Di Di Rumah Gamelannya Agak Lebih Kecil Ya Slendro Ya Sekarang Sekarang Saya Ada Satu Gending Selendro Saya Itu Kalau Mau Bisa Untuk Wain Kulut Atau Beberapa Orang Main Tapi Saya Ada Beberapa Gender Disini So Halo Untuk Satu Satu Ada Semua Selendro Pelag Barang Pelag Nam Jadi Harapan Mu Harapan Mu Untuk Ini Gamlan Di Rumah Itu Apa What Do You Hope For Your Gamlan You Have At Home Kadang Kadang Kita Main Bersama Sama Nggak Ada Big Dreams Tapi Nanti Saya Mau Buat Rumah Lagi Seperti Kalau Ada Uang Balik Tanah Dan Ada Satu Kamal Kamal Itu Ada Gamalan Dan Untuk Yang Duga Itu Itu My Dream Tapi Untuk Gamalan Ternyata Harus Ada Orang Lain Nggak Bisa Itu Sendiri So Sekarang Saya Program Saya Seperti Main Sendiri Di Ways Ways Of Learning Tapi Untuk Main Gamalan Harus Seperti Banyak Orang Orang Tapi Dulu Tapi Itu Keindahan Gamalan Gambalan Ya Ya Itu Keindahan Gamalan Ya Ya So Dulu Nggak bisa Ke Universitas Ada Beberapa Levels Level Satu Like No problem Level 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 Tutup Semua Level 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 Kita Nggak Bisa Ke Universitas Tapi Sekarang Ini Dan Bulan Bersama Sama Ya Tapi Itu Sekarang Itu Itu Saya Ada Alat Alat Tapi Saya My Skill Yang Untuk Urus Orang Ayo Kesini Harus Kasih Makanan Ada Mbak Ada Mbak Ani Sebelum Kita Tutup Bisa Cerita Sedikit Tentang Radio Radio Show Maybe You Could Say In English Because There Be People In New Zealand Who's Watching When Is Radio Show On And How Often Do You Put Gamalan On And What's The Time And A Radio Show Is Radio Active Global Pulse Radio Global Pulse Global Pulse If You're In Wellington 88.6 FM But If You're Anywhere Else In The World You Can Go To Radio Active Dot FM And On The Top Of The Page Live Streaming So Ito 24 Hours Of The Day Radio Active Ito A Banyak Specialist Program So I'm On Sundays Global Pulse So Three Hours Of World Music From All Sorts Of Places But On Sunday Also Jazz Show Then Americana Show Reggae Soul And Music Africa Special One But Me I'm On I think Once Every Five Weeks So Next Time I'm On Is 31st Of May Tanggal 31 May But Ito 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 New Zealand Music Week So New Zealand Music Week 100% New Zealand Music So I've Been Collecting Lots Of Pieces Of Music And So There's Lots Of Compositions That The Gumbelan Is Done So We Will Do Play Probably About 20% Or 30% Compositions With The Gumbelan So Like Gareth Farr There'll Be We've Got Some Yudana Has Got Lots Of Really Good Stuff So We'll Play Samba Yudana Gareth Farr But Also Lots Of Other People Have Composed With The Gumbelan And Then We'll Just Have Some Other Weird And Wonderful New Zealand Music But That's On 8 New Zealand Tone In The Morning Could You Just Type That In The Chat For Us So That People Have This Yeah So I Know But Just Here Now Right The Chat Now So The Date 31st Of May New Zealand Indonesia 4 O'clock Now Could You Write The Website On The Chat As Well Let's Give It Your Whole Job Here To Go Pause Okay So Yeah Kalau Di Indonesia Itu Jam 4 Sore Disada Jam 8 Malam Tanggal 31 Mei Bisa Dengar Komposisi Gamlan Oleh Gerva Terus Ada Juga Beli Yudana Komposisi Oleh Orang Lain Itu Gamlan From Yudana So Ada From Yudana He Did He Did A Very Long Piece Homecoming And Solo So Ito I think Musician Musician Dari Isi Solo Tapi Kalasa Inga Sala Ito Tiahanya To Minggu Unto Pelaja Komposisi Panjang Sikali 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 2.5 Minute So Ito Mungkans Ngats Right As Success Tapi Ada Sai Oda Potong Unto Per Parapakian So Sai Main Satu Pakeean Ito Adi Yudana Ada Gareth Whaa Dari Dia Sai Main Ada Yang Seperti Gai Seperti Kote An Bali Tapi Pakee Ada Swara Seperti Tubular Bells So Ito Very Short Nihilima Minute Ada Ngama From Scratch Dia Ada Yang Long Pipes Like Pan Pipes Tupi 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 Rhythmic Yeah Ini akan Ditayangkan Jam Lapan Pagi Dari Jam Pagi Di Sidi But Can They Watch Can People Watch Orang Bisa Nonton Bisa Dengar Ulang Setelah Ditayangkan Di Website Ada Rekaman Ada Podcast Selalu Posting Di Ambil Recording Dan Tinggal Di Website Oh Ya Soalnya Kalau jam Pagi Paling-paling Ibu-ibu Ke pasar Yang Bisa Dengar Kecuali Anak Muda Yang Bergadang Terpaksa Bergadang Biar Bisa Dengar Mobile Legends Atau Minecraft Bisa Lanjut Dengan Gamelan Bali Kayak New Zealand Oke Greg Thank you Makasih Mas Greg Sayang Sekali Gak Bisa Ketemu Mbak Ani Tapi Say Hai Tidak Apa Nanti Kita Chat Lagi Ya Oke Terima kasih Ini Youtube Jadi Terima kasih Untuk Semua Kawan-kawan Yang Sudah Menonton Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Sabtu Depan Di Acara Yang Sama Sampai Berjumpa Mas Greg Dadah Terima kasih Ya